Halo Sobat Main Bertiga, kembali lagi nih kami hadir menemani hari-hari kalian yang gabut. Sempat video ini dihapus oleh Mbah Youtube, jadi sekarang mimin upload lagi nih. Film yang berceritakan tentang kehidupan suami istri, yang mendapatkan balas dendam dari seorang sahabatnya sendiri. Sebelum memulai alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru dari mimin. Oke, kencangkan kolor kalian, dan siapkan cemilan. Teh, ki, celot. Di suatu hari, di kota Bogor, tinggallah pasangan suami istri, yang kehidupannya sangat bahagia. Di sini, sang istri bernama Sulis, seorang istri yang cantik dan imut, idaman mimin banget. Tampak sedang menunggu suaminya pulang, Sulis telah menyiapkan makanan untuk suaminya, benar-benar istri idaman. Lalu, tidak lama kemudian, suaminya akhirnya pulang juga. Sulis pun menghampiri dan menyapanya, membantunya membawakan tasnya, melihat senyum Sulis badan pegel bisa langsung seger. Lalu, mereka pun akhirnya makan bersama, menyantap sebelak mercon dan ceker granat. Di sini, suaminya yang bernama, Kinoi, seorang suami yang baik dan bertanggung jawab. Dia curhat, mengenai sahabatnya yang bernama Sanusi. Sedang terkena musibah. Istri sahabatnya meninggal dunia. Jadi dia stres, mengurung diri. Sanusi sudah dianggap saudara. Karena dulu waktu masih kecil, ibunya Sanusi merawat Kinoi. Dan dia bertanggung jawab ingin membantu sahabatnya. Dan di sini, Sulis, menyarankan untuk tinggal sementara bersama mereka. Sampai keadaannya membaik. Kasihan dia pasti kesepian. Dan suaminya pun setuju. Dan akan meminta Sanusi untuk tinggal bersama mereka. Sanusi telah datang, saling menyapa, menanyakan kabar. Dia berterima kasih karena telah mengundangnya. Dan mereka pun masuk. Lalu, mereka pun berkumpul di meja makan. Bercengkrama, melepas rindu seorang sahabat baik. Yang sudah lama tidak berjumpa. Saling bertanya keseharian mereka. Kinoi dan Sulis mengucapkan bela Sungkawa. Turut sedih atas musibah yang telah dihadapi oleh Sanusi. Berharap Sanusi memulihkan kondisinya di sini untuk sementara. Setelah pulih, Kinoi menyarankan untuk mencari pekerjaan di kota ini. Mencari kesibukan. Agar pikirannya tidak terlalu larut. Lalu, di keesokan paginya, tampak Kinoi dan Sulis ingin berangkat bekerja. Mereka menyapa Sanusi yang sudah bangun. Sulis berkata, kalau Sanusi mau sarapan, itu sudah disiapkan di meja makan. Dan mereka pun pamit dan pergi. Di sini, tampak Sanusi menuju salah satu ruangan di rumah ini. Tampak ada sebuah mesin cuci. Dia membukanya dan mengambil sesuatu di dalamnya. Dan ternyata itu adalah kancutnya Sulis. Pikiran Sanusi melayang. Merasakan guratan kancut Sulis yang bekas pakai. Beberapa jam kemudian, Sulis pun berjalan. Menuju rumahnya. Jam kantor sudah selesai. Dia buru-buru pulang. Untuk memasak sesuatu. Menyiapkan makan malam nanti. Karena ada Sanusi di rumah. Dan dia pun bergegas. Lalu, ketika Sulis sedang asik memasak. Diam-diam Sanusi muncul. Sulis yang melihat keberadaan Sanusi. Dia bertanya kepada Sanusi. Kamu mau dimasakin apa? Semur jengkol? Sambel terong atau apa? Sanusi menjawab. Apa saja aku terserah. Lalu, Sanusi lama-lama mulai mendekati Sulis. Jaraknya begitu dekat. Ada perasaan yang dirasakan oleh Sulis. Di sini, Sanusi mulai berkata. Mengungkapkan apa isi dalam hatinya. Sulis pun terheran. Bahwa ternyata, istrinya kecelakaan akibat Sanusi ribut dengan istrinya. Gara-gara istrinya ketahuan telah berselingkuh dengan Kinoi. Dan itu sulit dipercaya bagi Sulis. Lalu, di sini Sanusi mulai memeluk Sulis. Menjamahnya. Dan mencumbunya. Sebagai akibat dari kesalahan suaminya. Dan Sulis harus membayarnya. Sulit dipercaya bagi Sulis. Sanusi yang telah dianggap saudara sendiri. Dia tega berbuat begitu. Perasaan Sulis berkecamuk. Entah bagaimana jadinya jika apa yang dilakukan Sanusi terhadap Sulis ketahuan oleh Kinoi. Sulis juga tidak menyangka. Bahwa Kinoi diam-diam telah mengkhianatinya. Dia sudah berusaha menjadi istri yang baik dan setia. Tapi masih dikecewakan juga. Aoi agelap. Hari demi hari dilewati. Setelah sekian minggu Sanusi menginap di rumah ini. Sanusi tiap hari menggenjot Sulis. Tanpa sepengetahuan Kinoi. Sulis pun tidak berani melaporkan kelakuan Sanusi kepada Kinoi. Karena Kinoi juga ikut bersalah. Merusak hubungan rumah tangganya Sanusi. Sulis tak kuat. Semampunya Sulis bertahan. Dari serangan pentolnya Sanusi. Lambat laun. Kondisi Sanusi sedikit membaik. Kejiwaannya dapat terkontrol. Karena dendamnya cukup terbalas. Memuaskan dirinya bersama Sulis. Sedikit meringankan beban di pundaknya. Beban itu terkikis oleh desahan Sulis. Semakin Sulis mendesak kencang. Maka beban itu hilang. Amarah pun teredam. Melupakan kepingan kenangan pahit. Yang merusak mentalnya Sanusi. Lalu. Untuk dua hari ke depan. Sanusi akan bekerja. Dia keterima di sebuah perusahaan celana dalam. Rencananya dia akan menyewa apartemen. Dan meninggalkan kehidupan Sulis dan Kinoi. Sanusi berterima kasih karena mereka telah membantunya saat dia sedang terpuruk. Dan film pun selesai. Ta. Selamat menikmati. Selamat menikmati.